Hi guys, sekarang kali ini udah lama nih aku gak bikin video traveling Karena hari ini kita mau pergi ke tempat yang aku belum pernah kunjungin sebelumnya Jadi sekarang kita mau pergi ke state namanya Colorado Di situ, di kota Aspen Jadi disini tuh biasanya kalo lagi musim dingin kayak gini It's like the place to go kalo kita lagi mau nyari tempat cantik untuk musim dingin Untuk snow, untuk skiing, pokoknya untuk semua aktivitas winter lah gitu Pokoknya cantik banget disana, biasanya itu semua orang-orang sering banget kayak Aspen Aku akan board dalam 2 menit Jadi aku sempetin intro dulu, tapi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai, jadi kita udah nyampe sekarang di Espen, surprisingly, airportnya kecil banget ya, karena emang ini sebenernya tokonya tuh cuma lagi rame doang kalo lagi winter, sebenernya ini kotak terpencil gitu, tapi cuma cantik gara-gara winternya bagus banget disini, dan airportnya kecil banget, dan gobloknya, kita tuh kemarin beli tiket, kita kan ada Airbnb nih, untuk hari segini sampai hari segini, terus kita lupa banget, kita beli tiketnya tuh di hari sebelumnya nyampe-nya, jadi semalam atau nanti malam kita tuh gak ada tempat tinggal, ya. Terus kayak, yaudah tempat tinggal di mana, udah di hari H baru mau pesen, mahal banget, dan lain-lain, untungnya kita dapet sebuah hotel di town-nya juga, di lokasi yang rame-nya, bukan kayak tiba-tiba out of nowhere, harganya 200 dolar, tapi bathroom-nya itu sharing, gitu loh, namanya hostel gitu, jadi bukan-bukan hotel mewah yang dimana kita bener-bener kayak satu kamar, satu kamar mandi, dan lain-lain, enggak, jadi bathroom-nya aja sharing, tapi yaudahlah kita nyari yang murah aja, karena Airbnb-nya besok tuh udah mahal, karena kita mau nyari bus, and it's the airport right here, let's go! So, this is Aspen, snow-nya tuh udah agak meleh ya? Iya, udah gak terlalu banyak lagi snow-nya, harusnya tuh banyak banget, putih, tapi kan ini kita udah akhir Februari kan, jadi tuh udah pada melting semua kayaknya ya, tapi ini kita lagi di bus stop ya. So, this is us right now, I think we're here somewhere, kita tuh gak tuh gue lagi bingung, kita tuh mau kesini, atau mau kesini, gitu. So, we're just taking our chances, kita bakal tanya driver-nya ya. Tapi, enaknya disini, itu, eem, bus-nya gratis, jadi gak harus bayar sama sekali. Yay, untung aja dapet hotel juga di Hariha, ini lagi beruntung banget ya, kalau enggak aku bakal homeless kali semalam, tapi ini sebenernya bukan hotel, ini adalah sebuah hostel namanya, jadi sebuah kamar, kecil banget, terus kamar mandinya itu di luar, jadi kita sharing sama tamu-tamu lain, tapi yaudah gak apa-apa, cuma semalam doang, untuk tidur doang, dan ini harganya cuma 70 dolar per orang. Dan ini kamar mandinya, eem, cukup gede, ada satu shower, ada dua kamar mandi, dan bersih sih. Aku so far kemarin pas disini, nyaman gitu, gak jijik atau gak kerasa kotor, jadi so far so good, cuma untuk semalam numpang tidur doang. Oke, sekarang, kita udah keluar, aku udah gak sempet mandi ya tadi, kayak cuma dandan sedikit doang. And then right now, I'm gonna grab food, karena aku lapar banget, bener-bener belum makan dari pagi. dan ini, neighborhood-nya. Kita tuh surrounded by mountains ya. Dan tadi, lodge kita, itu cuma sekitar 10 menit jalan dari main town-nya. Sekarang kita lagi jalan, and we're just gonna grab food, because I'm so, so hungry. Sekarang kita lagi makan, ini aku pesen, apa, chicken, terus juga daging, enak banget, katanya laper banget. Ini restorannya, dan sebenernya di situ tuh langsung ski resort ini, salah satu ski resort-nya namanya buttermilk, itu tempat skiing di sana nih, orang-orang lagi pada kayak, selesai skiing gitu. Kenapa gelap banget ya, babe? Nah, ini dia. Empatnya. Cantik banget. Lagi makan daging kayak gini, tiba-tiba ada kelupuk kulit, jadi pengen makan pakai sate padang. So, this is one of the resort, namanya buttermilk. Udah kosong ya, kalau kalian di sini tuh gak ada night skiing, jadi ini udah jam 4 tuh udah, udah gak ada orang, terus itu udah hotel-hotelnya gitu, itu kamar-kamarnya, jadi kalau mereka misalnya mau langsung ski, langsung ke depan, terus juga ada kolom renang di situ. Cantik banget. Terus ini restoran yang tadi kita makan. tomorrow. So, this is the menu. Enak banget ya, lagi French. gitu. Enak banget suka. Hai guys, kita udah keluar rumah akhirnya, tadi aku sempet kerja dulu di rumah, ini lagi lunchtime, jadi kita keluar. Dan sekarang itu lagi salju, tapi enak banget aku tuh lagi anget banget nih, aduh masuk ke mata, lagi anget banget bajunya, jadi gak kerasa kedinginan sama sekali, tapi derajatnya lagi negatif ya, negatif 2. Cantik banget, and I'm in the town right now, lagi cantik banget nih tahunnya. Udah filled with snow, makin gede snow-nya, so we're going to the Airbnb Lair jam 3, jadi aku suka sih, kayak jarang banget ini lagi snow-nya setebal ini. Ya tuh, so pretty! Jadi sekarang lah, tadi ada jalan-jalan, tadi mau lanjut jalan-jalan, tapi bingung ini juga mau kemana, soalnya snow-nya tebal banget. Pembandangannya yang cantik banget, lihat tuh, bagus banget, terus ada kayak fireplace juga, sambil ngeliat snow yang cantik, terus sambil kerja deh di sini. Nah, mumpung kita lagi duduk-duduk doang, lagi bersantai, mau kasih lalu background doang nih tentang trip-nya, jadi... Ehm, aku kan lagi di kota Aspen State, Colorado, jadi kalo misalnya kalian liat map-nya ini, sebenernya kotanya tuh lebih deket ke Seattle daripada ke New York. Jadi kemarin itu total kita terbang lima jaman, lima jaman, terus transfer juga pesawat, karena pas mau ke airport yang segini, kan airport-nya kecil banget kan, kemarin kita lihat. Jadi itu, pesawatnya juga kecil banget, jadi sebenernya gak banyak pesawat yang datang kesini, gitu. Padahal ini tempat turis banget ya, kalo misalnya orang-orang lagi nyari tempat winter, itu pasti ke kota ini. Karena cantik banget, menurut aku cantik banget. Punya kayak aura-aura, apa, jaman-jaman dulu gitu, gedung-gedungnya, tahunnya, tapi dengan ada saljunya dan putih semua gitu, jadi kata cantik banget. Terus juga kemarin aku tuh beli tiket, harganya 300 dolar, ya lumayan lah segituan lah kalo emang ke tempat agak jauh gitu. Kalo misalnya dari Seattle ke New York juga 300-an, jadi menurut aku oke banget, gitu. Sudah berjam-jam gak berhenti snow-nya. Nih, aku mau kasih lihat ke kalian ya, seberapa tebel saljunya ya. Nih, lihat. Aku injek nih. Guys, setebel itu. Lihatlah. Tuh, tebel banget. Woy, tebel banget. Ini aku kalo gak pake sepatu snow kumunbud ini, kakiku tuh udah kedinginan. Lihatlah. Nih, terus masih dalem lagi sebenernya nih. Dalem banget. Coba kita keluarin kakinya. Gila. Setebel itu. Woy, lihat. Hehehe, tebel banget. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ini, kita bakal go skiing rame-rame. Kita tuh sebenernya sekarang tuh bertujuh ya. Ada tiga cewek lagi. Mereka belum pernah skiing. Jadi mereka mau sama instructor. Terus ada tiga cowok yang jago banget. Jadi mereka bakal main ski yang susah-susah banget. Dan sedangkan aku tuh di tengah gitu loh. Bingung mau masuk ke grup mana. Gak mungkin yang tinggi-tinggi juga ya. Jatuh gue. But, gila snowing tuh masih snowing dari kemarin. Dari kemarin masih snowing. Hari ini tuh lagi negatif sembilan. Tapi cantik banget. Ya ampun. Dan ini aku udah siap baju skiingnya. Semua pelatan udah di sana. Dan ini dia baju skiing aku kali ini. Aku itu pake kayak suit gitu loh. Inilah yang bakal aku pake. Terus pake daleman lagi. Nah, ini dia. Pake ski suit. Kalo di kemarin kan bisa pake jacket kan. Tapi kali ini aku tuh pake suit. Karena lagi banyak yang sering pake jadi aku pengen. So, we are here. Udah nyampe. Ini lebih bagus ya menurut aku daripada di kemarin. Ya pas di New York. Dingin banget tapi tiba-tiba gak tau apa aku kayak. Ya, ski suitnya gak sangat jaketku biasanya kali ya. Dan sekarang ini aku mau ambil rental ski aku. Ini untuk rentalnya nih. Rental skinya. Kita tadi kemana aku udah order online. Terus ini lagi ambil dokumennya. Ini dia. Ini dia mapnya nih. Gede banget. Gede banget. Ini ada beberapa warna kan. Kayak merah, biru, hijau, kuning, hitam. Kalo misalnya hitam tuh yang paling susah. Black soalnya ya. Apalagi kalo black diamond nih. Ada diamondnya itu paling susah lagi. Kalo aku mah di green-green aja nih. Gini-gini. Atau mungkin lagi mau mencoba yang blue. Yang blue pendek-pendek aja. Tapi gede banget guys. Aku udah siap. Mau nungguin yang lain. Ini OOTD ku hari ini. Asik banget. Dan tempatnya menurut aku lebih bagus ya daripada yang kemarin. Mudah-mudahan kali ini udah bayarnya mahal. Yang ini tuh bayarnya Rp2 189. Terus tambah gearnya semuanya helm, ski, pole, patu itu Rp74. Jadi total-total tuh Rp200 lebih ya. Agak mahal sih. Tapi kalo disini kan emang tempat turis banget. Dan beda sih. Servicenya disini tuh lebih beda. Lebih bagus. Dan alat-alatnya juga teratur lebih bagus juga gitu. Jadi bener-beneran udah mahal gak jatuh ya. Jangan lupa. Guys pertama kali setinggi ini. Ini aja belum paling tinggi. Masih di atas banyak banget lagi. Ini bodoh banget banget. Aku aja masih mau pake green. Karena kalo biru tuh stick banget tuh gak keliatan gak berarti aku. Jujur takut tuh. Dan aku sendiri. Karena yang lain pada mau ke black. Jadi aku kayak udah aku green aja ke bodoh. Aku takut banget jatuh. So. Let's go. Jadi ini kita udah naik lagi. Ini di atas ya loh guys. Tadi naik lama banget tuh naik gondola. Tapi ini ada restoran juga di atas. Jadi orang-orang tuh disini banyak restorannya. Di beberapa level. Mau paling atas lagi. Juga ada restoran lagi. Mau di bawah juga ada. Cantik banget tapi. Ya waktunya. So pretty. simple. Tapi tapi kayak. Tadi ga nih harusЁ. Sus Specify. Iya tuh jadi lah. Ini gak pernah. ada barangan. Ini Dasar Aku hari ini cuma 3 kali loh, 3 kali, biasanya bisa kayak 20 kali Gak tau sekarang aku lagi capek banget aja, betisku tuh kayak lagi nge-squats aja gitu Sakit banget, kayak panas banget betis dan pahaknya, gak tau kenapa, salah sepatunya, salah skinya, salah esnya atau gimana, gak tau deh, gue bingung Bener-bener kesel banget sama diri gue sendiri, udah mahal-mahal tapi kayak cuma 3 kali karena capek Dan gak ada sekalipun yang gak jatoh gitu loh Ya emang sih aku lebih susah ini hillnya, kalo yang di Nia kan lebih gampang kan aku nyarinya Kasel banget, tapi yaudahlah untung view-nya secantik ini Oke so kita baru selesai, ini jam 4, kalo disini tuh jam 4 terakhir ya naik Kalo waktu itu di Nia kan sampe jam 7, nggak sampe jam 10 juga ada, soalnya ada lampu kan di atas Nah kalo disini cuma jam 4, karena gudungnya tuh gede banget, gede banget, saking gedenya udah gak bisa pasang-pasangin lampu Karena kebanyakan gitu, so, bye bye Aspen Aku lagi kontemplasi kalo aku mau, besok atau gak? Gak usah katanya, sayang 200 dolar Oke kita mau naik bus pulang ya kali ini Sekarang aku lagi makan di restoran Jepang, akhirnya banget, akhirnya banget makan Jepang Tuh Dari kemarin aku bener-bener ngidam Asia banget, karena aku udah makan daging, daging, daging terus Udah enek Aku lebih mau nasi dan sushi Apa disini, susinya pasti enak ya Ayo kita makan Guys, aku mau bilang aja, ini enak banget Ini adalah nasi goreng Nasi goreng biasa, cuma pake telur orak-arik gitu Tapi pake truffle Kayak nasi goreng lumahan, tapi tiba-tiba ada rasa truffle gitu, aduh enak banget Coba kalo aku bisa bikin kayak gini ya So, to start the day, of course, aku harus mandi ya, biar keliatan seger dan refresh To start my skin day Nah, jadi hari ini aku lagi keramas nih Aku lagi pake shampoo-nya Natasha Skincare, yaitu Anti Hair Loss Shampoo Ini tuh mengandung soybean sebagai sumber protein Terus juga ada gingseng untuk menumbuhkan rambut baru dan memperkuatkan akar Dan juga untuk menghambat perkembangan DHT Yaitu Dihydrotestosterine sebagai penyebab kerontokan So, aku baru selesai menghabiskan rambut, aku merasa sangat segar Dan kali ini, aku mau ngomongin lebih tentang ke hair care aku ya Karena sebenernya rambut aku tuh salah satu salah satu kepercayaan Dan itu adalah topik sensitif untuk aku Aku biasanya tidak pernah berbicara tentangnya Tapi, hari ini adalah hari yang aku akan berbicara Jadi, seperti yang kalian lihat rambutku Hairline-nya tuh gede banget ya Karena rambutku tuh sebenernya kayak, very tipis bawah Dan dari kemarin, aku udah mencoba formula baru dan oil yang berbeda Untuk menumbuhkan rambut aku Tapi so far, aku baru nemu yang oke banget nih Si punya Natasha Skincare juga Jadi, ini Hair Growth Serum Jadi, di Hair Growth Serum ini, itu mengandung ingredients Pisum Satifum, atau Pisum Satifum ya Jadi, aku gak benar-benar mau ngomonginnya Dan juga Red Clover Flower Dan langsung, pentingnya ingredients itu adalah untuk menumbuhkan rambut Terus juga menguatkan hair line kita Karena kan aku biasanya kalo lagi ngisir gitu Ngisir sedikit langsung kayak jatoh-jatoh Dan sering banget di lantai tuh kayak banyak banget rambut-rambut aku Karena setipis dan se-fragile dan se-nggak kuat itu rambut aku Makanya, aku so far dari kemarin nyoba pake ini Dan rambut yang berjatuhan yang aku nemu itu gak sebanyak dulu Dan ini udah mulai sebenernya getting better ya Tapi, mudah-mudahan menumbuh lebih banyak Karena tipis banget rambutku, ya Allah Jadi, cara pakenya adalah aku tinggal semprot-semprot aja ke kulit kepalaku Dan kemudian aku pakeknya rambut Dan paling pentingnya adalah rambutku Dan rambutku Dan rambutnya bagus Aku pengen banget punya rambut kayak tebel dan kayak lebet gitu Tapi emang keluarga ku, mamaku dan nenekku juga rambutnya tuh kayak tipis-tipis semua gitu Jadi, so far kayaknya ini bakal work Cause I've seen like, some changes in my hair ya Jadi, aku bakal terusin pake produk ini dan nanti aku bakal kabarin kalian In a few weeks Okay, jadi kalo misalkan kayak gini, aku bakal keringin rambut Dan rambutmu bakal feel so much better Hi, so we're back In Snowmass Village Hari ini kita, ini attire ku Tapi udah dengan seki attire kita gak Gak skiing sih cewe-cewe Jadi kita mau naik Kayak mini rollercoaster And like tubing Terus yang cowok-cowok baru Pada mau ski Soalnya yang cewe udah kapok dan mahal banget Sebenernya tiketnya tuh 200 dolar Untuk buat kita untuk just like Ski sekali dua kali sayang banget sih Jadi, we're just going tubing Which cost like 67 dolar Jadi lumayan banget Dan hari ini lagi panas Jujur aku kepanasan banget I'm wearing like satu dua Terus tiga Terus empat Terus lain aku tiga Kepanasan Dan aku kayaknya mungkin mau copot sih Okay, jadi kita lagi beli tiket Harganya 67 I think per orang Ini kita lagi mau lunch dulu Belum ngapa-ngapain Langsung nyari makanan Soalnya kita lapar ya Kadi makan tuh udah jam 8 Ini udah jam 12 siang Maaf Oke, jadi kita baru selesai makan Ambil banget gak sih Kita lagi makan Terus pinginnya belakangnya Tapi makannya tuh kayak Pake gloss Soalnya kedinginan Tapi cantik banget Oke sekarang Padahal di depan kita tuh Ada orang-orang ski Banyak ya Tapi kita lagi naik Roller coaster doang Roller coaster Bersih di es Seru banget Ini udah kedua kali aku naik Tadi aku naik berdua kan Jujur seru banget Hahaha Roller coaster bersih es Tapi tangan keselan Beku banget Nih Let's go Cantik banget guys Pemandangannya cantik banget Aku bener-bener bercinta banget Sama Espen ya Kalo kalian misalnya ke US Terus pengen Merasakan Ya sama winter lah ya Aku Rekomen banget Ke Espen So pretty Like Okay look at these Cantik banget gak sih Nih Kita lagi naik roller coaster gini Kayak anak-anak gitu Tapi kayak Bisa cepet-cepet banget Bener-bener kayak roller coaster Disneyland Dufan Gak jelas gitu Tapi view-nya Ya ampun Ini pada skiing orang-orang Tuh Disini Dan sedangkan aku yang lagi Naik roller coaster kecil gitu Tuh Ayo kita Aku harus dorong ini Untuk terus maju Let's go guys Seru banget Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Sekarang kita mau naik tubing Abis nanjak sebenernya ga jauh sih Tapi biasanya cewe-cewe lemah Sampai kita kan so high up kan Jadi altitude-nya tipis banget Jadi mau nafasnya susah Ayo nyampe di atas tubingnya Seperti yang tadi harusnya naik lift Ini memang berpi ya Nih Terus sebelumnya sudah jalan Karena mati ga tau kenapa Ini naik banget loh Sebenernya cape banget Sampai Jadi kita tubing sekarang Dan ini 3.30 dan kita terbuka Tapi dia punya kecuali untuk kita So we just got home Jujur hari ini seru banget Karena sempet-sempet ngelakuin aktivitas Yang bukan hanya skiing Jadi lebih less stressful hari ini Lebih seneng-seneng aja Kan biasanya kalo aku skiing itu kan Jatoh, takut jatoh Terus frustrated, kesel sendiri Jadi hari ini lebih seneng-seneng Rame-rame aja Dan jujur hari ini tuh lagi dingin ya Dan bibirku tuh tadi udah yang sempet-sempet kering gitu Setiap kali aku kelamaan di luar Jadi untungnya aku itu selalu inget Untuk bawa lip balm aku dari Natasha Skincare Di pocket aku setiap aku lagi jalan-jalan Dan terutama kalo lagi musim dingin Karena pasti bibirku terkering Jadi Aku selalu pake Dan Bibir aku sekarang jadi selalu lembab Dan gak pecah-pecah Aku tuh kalo pake lip balm ya Kalo lagi musim dingin Sampai bener-bener yang kayak Kesini gitu loh Karena itu juga ikut kering Nah Semuanya segar Nah dan besok adalah hari terakhir kita Besok kita pulang Jadi malam ini kita mau Diner Dan Get together bareng-bareng aja For our last night in Aspen Agak sedih But It is one day Harus balik kerja ya Gak bisa lama-lama Liburannya ya But So I'll probably see you at dinner Kalo engga Ya aku lagi sibuk Have fun aja sama temen-temenku Jadi Let's see Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Dari Kementeran aku emang Gak terlalu nge-vlog banget-banget ya Karena emang Sibuk kayak Just living in the moment You know lagi lebih rame-rame Tapi 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 Hari ini Kita pulang Selain udah pernah cabut Dan Lagi nunggu Uber Bener-bener Uber disini tuh kayak Gak dapet-dapet Kita udah nunggu Uber Jadi udah hampir sejam Akhirnya dapet Karena emang It's a small city banget kan It's a small town Jadi jarang ada penghuni Banyaknya turis disini So Ya Our Uber is having it It's a way Sekarang kita mau ke airport Ini jam 11 Pesawat kita jam 3 gitu kan Jadi kita mau Check-in barang dulu And I don't know later Mungkin kita di airport doang Atau misalnya mau pergi Naik bus ke tahun dulu Ketahun ya Karena ketahun dari airport tuh cuma 10 menitan doang gitu kan Naik bus Jadi pokoknya sekarang kita mau check-in dulu Biar kopernya udah masuk Udah siap gitu Nantinya udah gampang But it was a really fun trip I love the snow Kayak pas banget nih kita dateng Itu lagi snowing Karena taunya sebelum ini tuh Mereka belum snowing untuk 2 bulan Jadi pas banget Saying bye to this view Bye view Cantik banget kan Tuh Bye Airportnya Aspen Bener-bener kecil banget Cuma sini pintu masuk Ya Terus ini Check-innya di sini doang Tuh Kecil banget ini airport Karena emang Gak banyak pesawat yang masuk kan Orang-orang tuh seringnya Kalo misalkan Aspen Mereka turunnya di kota Denver Di Colorado juga Itu kayak 3-4 jam Naik mobil dari sini Jadi itu Airportnya lebih gede Jadi orang-orang tuh seringnya kesana Terus sewa mobil Terus Nyetir kesini Karena kalo di Aspen tuh sering banget Gara-gara kan sering snowing banget kan Jadi Ehm Sering ditutup airportnya Atau pesawat nggak bisa terbang Pesawat nggak bisa landing Gitu Gara-gara Snowingnya tuh kalo lagi parah banget Dan sering gitu kan Makanya Airportnya kecil Karena emang jujur Cuma untuk turis doang Dan turisnya cuma dateng kalo lagi Lusin dingin